kembali di channel kami Tira Angel Nursery salam buat penghobi aglonema semoga kita sehat selalu tanpa kurang sesuatu apapun dan tetap semangat untuk beraglonema saya Tira mencoba beberapa eksperimen sebelumnya saya belum pernah mencoba ada potong pucuk atau caca satu ruas pakai daun pancing tanpa disungkup tapi pakai media arang pakai media biasa tanpa disungkup disini saya sudah ada beberapa alat dan media ini ini satu aglonema mahaseti sudah tinggi aglonemanya nanti akan saya caca aglonema mahaseti ini akan saya ambil dari atas media tanpa saya bongkar media ya guys ya nah jadi ada beberapa disini yang mau saya kasih tau ke teman-teman kita bereksperimen ya satu pakai media arang pakai media biasa dan disini juga saya sudah ada media biasanya sudah saya siapin ini media yang empat bahan ya guys ya ini empat bahan nah disini ada arang tapi arang ini arang yang sudah bersih ya guys ya arang yang sudah bersih yang gak perlu lagi dibersihkan ini aglonemanya nah jadi ini nanti akan kita caca dan akan kita tanam pakai air media arang maupun air nah jadi kita nanti akan mencoba ini beberapa cara untuk memperbanyak aglonema sepertinya begitu guys seperti itu maksud aku jadi ada banyak cara memperbanyak aglonema itu nah sekarang yang mau kita coba itu memperbanyak aglonema mahaseti ini dengan media arang media biasa nah ini nanti akan kita tulis kita tempelin nanti ke apa ya ke pot ini tanggal 20 tanggal 20 bulan 8 2022 guys jadi supaya kita ingat nanti akan kita review di saat sudah apakah sudah ada tunas apakah berhasil apakah tidak berhasil berhasil atau tidak berhasil akan saya repio ya guys supaya nanti teman-teman jangan mencontoh dulu ya jangan dicontoh dulu ya guys karena memang belum pernah saya coba jadi ini hanya eksperimen doang guys nanti kalau teman-teman coba padahal saya belum terbukti berhasil nanti kasihan aglonema teman-teman itu jadi ini cukup saya dulu yang coba nanti kalau sudah berhasil baru kita kita sama-sama mencoba ya guys nah jadi ini mahasetinya akan saya panen saya periksa dulu nah ini kan ada anakannya guys ini biar saya putar dulu biar kelihatan ini ada anakan satu ini daunnya masih daun satu up dua ya guys mau up dua tapi tidak apa-apa guys nanti yang saya ambil dari sini dari atas sini ya guys dari sini kita periksa dulu sudah ketahuan ya guys pasti saya ambil dari atas dari atas sini guys karena ini anakannya ini sejajar dengan indukannya jadi dari sini akan saya potong tidak perlu saya bongkar media guys ini karena anakannya sudah di atas jadi ini medianya tidak pakai dikeluarin tinggal dipotong dari sini kalau nanti saya ambil ke bawah saya usahakan dapat akar otomatis ini tidak jalan nanti akarnya guys bukan akar dari ini dari anakannya maksudku jadi yang kita ambil dari sebelah sini supaya jangan kena akar ya jadi kita harus pintar-pintar guys jadi perlu diperhatikan aglonema itu dari mana yang mau kita harus potong nah ini jangan sampai kena ruas masalahnya kalau kena ruas dari situ tumbuh-tunasnya nah ini udah ini jangan lupa dikasih kapur siri guys supaya ketutup andalan di kapur siri guys ini langsung aja seperti ini ya ini ini kan tinggi ya guys batangnya ini tinggi jadi ini nanti akan saya buat panjang yang sengaja panjang begini nih karena kan berapa ruas nih ya jadi dari ruas-ruasnya ini guys nanti besar kemungkinan akan banyak tunas baru jadi sengaja nggak saya potong dari bawah biarin panjang nah ini daunnya kita kurangin dulu supaya bisa ambil dari atas bawah daun pancing jadi memang agak panjang ya ini kita ambil dari sini aja guys jangan sampai kena ruas ya karena kan dari ruas itu tumbuh tunas ini dapat satu ya guys siap bersihkan ya ini dapat satu ini lagi dibuang lagi ya nih jadi usahakan ada daun pancing guys kalau untuk memotong-motong seperti ini karena kebanyakan berhasil itu aglonema itu dicaca itu kebanyakan bawa daun pancing yang berhasil nah tapi disini kan kita cuman bedanya kita gak nyungkup kita pakai media arang dan media biasa cuman itu doang perbedaannya kalau masalah caca mencaca saya rasa teman-teman juga udah ahlinya lah ya ini seperti ini ini yang ketiga ya ketiga ini tiga kita ambil lagi dari sini tuh ini jadi ini kita ambil dari sini ini dari sini ya dipotong ya tuh nah jadi sudah dapat 4 sama 1 jadi 5 ya guys ya nah ini 5 nanti pucuknya ini kita tanam pakai arang sama ini nih jadi 2 kita tanam pakai media arang nah ini jangan lupa tetap dioles pakai kapur siri jadi teman-teman ya mungkin teman-teman bertanya kalau dikasih ke media arang kan nanti basah gak apa-apa guys yang penting kan ketutup dulu lukanya tetap dikasih kapur siri guys nanti supaya menurut saya ya teman-teman ya lendir-lendirnya itu kan udah ketutup di itu di kapur sirinya jadi kalaupun nanti dia di media arang sudah ketutup luka-luka itu guys jadi walaupun di media arang tetap akan kita oles pakai kapur siri seperti ini karena kapur siri ini menurut saya ya hitungan detik udah kering guys dan memang saya sengaja cuma setetes setetes air doang untuk membasahi untuk nempel ke ini nah jadi yang tiga ini akan kita masukkan ke pot ini kita tanam pakai media biasa seperti ini guys jadi tidak disungkup pakai medianya media yang 4 bahan tadi yang sudah saya siap di awal video jadi seperti ini nyatu sampai ke media tanam saja ditutup agak ditekan tekan karena karena kan harus padat media ini harus padat kenapa ditekan tekan ini kan belum ada akarnya guys jadi tidak apa-apa ditekan tekan seperti ini ya cuman kan sama kalau kekokopi itu kan juga ditekan tekan nah ini bedanya saya pakai media biasa tapi tetap harus ditekan tekan guys supaya medianya ini padat harus sampai padat nanti pas disiram dia udah padat nyatu ke media guys jangan sampai ngatung-ngatung ya kalau ngatung-ngatung itu apa goyang dia kalau aglo itu goyang di apa di medianya itu hasilnya kurang maksimal harus benar-benar nyatu ke media ngikat di barangnya ngikat nanti juga batangnya konsentrasi banget ke media akhirnya dia menemukan akar ya guys ya udah menemukan akar menemukan tunas gitu jadi hanya perbedaannya disitu lagi tadi ya di kokopit kalau ini kita akan mencoba pakai media biasa ini gak dikasih pupuk ya guys ya karena kan belum ada akar jadi gak dikasih pupuk cukup pakai media seperti ini ini ditekan-tekan ditekan-tekan sampai padat ya guys ya jangan sampai goyang kalau dia goyang gak bakalan jadi teman-teman beneran kalau dia gak padat medianya gak bakalan jadi buktikan aja kalau teman-teman gak percaya pasti gak jadi kalau goyang goyang lanjut kita tanam pakai media arang oh ya guys ya arang ini adalah arang yang sudah bersih ya guys ya jadi ditanam pakai media wadah botol air mineral ini guys nah ini jadi sebelumnya aku tarangin dulu nanti langsung ditaruh dari atas sini guys jadi kita siapkan dulu ya nah ini nanti dari atas tapi ingat ini arangnya arang yang sudah bersih ya guys ya ini sudah saya bersihkan lebih dulu supaya saya tinggal menanam langsung ya guys ya tapi teman-teman harus dicuci bersih seperti ini ini sudah bersih ya jadi kita jadi kita langsung nanti kan kalau saya cuci disini kan enggak enak lagi lama nah ini langsung aja ya ini tanam seperti ini masukin ke bawah usahakan padat ya guys ya jadi ngiket dia intinya mau pakai media arang mau pakai media media biasa kokopit itu biasanya medianya harus dipadat-padatin kenapa harus dipadatin guys karena kalau dia padat dia tegak satu enggak goyang-goyang kalau dia goyang-goyang tidak konsentrasi dia menumbukan akar sama tunas kalau akar sudah ada otomatis kan tunas nanti kan ada kadang ada akar belum tentu ada tunas eh tunas ada akar belum tentu ada guys jadi intinya disitu ini kita ini dulu ya kita biar enak kerjanya nah ini ya karena kan ke arang itu ya jadi kita susun ini arangnya dari atas satu-satu gitu bukan satu-satu tapi ya disusun pelan-pelan deh nah ini nanti sampai dia dilepas tangan saya ini dia tegak berdiri gitu enggak goyang-goyang nah itu berarti sudah padat medianya jadi memang harus dipadat-padati guys karena media yang padat itu memang menghasilkan apa ya hasil yang baik yang apa bagus deh pokoknya harus dipadat-padatin seperti ini supaya dia enggak goyang-goyang biar konsentrasi batang ke media nah seperti itu ini sudah kita tinggal langsung memberikan air kita siram dari atas ya guys ya penuh aja guys walaupun enggak sampai penuh banget tapi ya sampai segini nih ya tuh segini ya nih segitu cukup juga disiram ya tuh nih jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya kurang lebih seperti ini airnya cuma sebatas yang di tangan saya ini ya tuh jadi enggak usah nanti kalau udah habis gimana pergantian airnya kalau udah habis nanti tinggal ditambahkan lagi guys ditambahkan apa perlu dibuang airnya enggak usah dibuang tinggal ditambah tambahkan aja nanti kalau kira-kira udah berkurang seperti ini ditambahkan lagi udah berkurang ditambahkan lagi tapi intinya teman-teman harus rajin untuk melihat airnya udah berkurang apa tidak yang penting sejauh masih ada di bawah ya airnya ya yang tadi kita tancapin ke bawah itu dia akan masih menumbuhkan akar tapi jangan lupa untuk menambahkan air karena memang kan kita menanam dua media menanamnya dua media air sama arang jadi salah satunya air nomor satu juga untuk menumbuhkan akar ya apakah nanti dia tumbuh tunas juga sekaligus nanti kita lihat nanti akan saya review untuk tahap selanjutnya ya kalau udah menumbuhkan tunas ataupun akar akan saya review jadi kurang lebih seperti itu cara-caranya untuk merawat aglonema seperti ini ya guys ya jangan sampai lupa memberikan air udah itu aja air dulu nanti diletakkan di tempat yang teduh jangan lupa kita tempelin dulu ini tanggal yang kita memperbanyak aglonema ini kita tempelin supaya kita tahu jangan sampai lupa kan kadang kalau kita tidak kasih stiker untuk mengingat kita kadang lupa guys jadi emang harus dikasih stiker supaya besok kita jangan lupa seperti itu agak telaten dikit deh ini sudah selesai jadi yang mau kita bahas sekarang ini tentang perawatan rutin ya guys jadi kalau aglonema sudah selesai ditaruh di pot itu kan tentunya siram ngocor dulu sudah disiram ngocor jadi siram ngocor itu per 3 hari seperti ini pakai media tanam biasa jadi ini anggap saja sudah selesai saya siram ngocor jadi cara perawatannya ini tiap hari harus disiram misting 1x1 hari kalau untuk ngocor 1x3 hari usahakan media tanam ini lembab usahakan lembab karena kenapa harus tiap hari kita misting supaya mempertahankan daun pancing ini guys daun pancing ini bisa bertahan lama supaya bisa mempercepat pertumbuhan akar maupun tunas guys jadi kurang lebih caranya setiap hari di misting siram ngocor 1x3 hari letakkan di tempat yang teduh sampai dia menumbuhkan tunas nanti akan saya review hasilnya step by step akan saya review apakah daun nanti kurang lebih 1 bulan nanti akan saya review jadi yang arang pun sama guys sebaliknya sama arang yang sama penyiramannya jika airnya sudah menyusut nanti ditambahkan tapi untuk siram misting sama setiap hari jam 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 menurut saya yang tidak ribet semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dibantu subscribe like komen dan share ya, thank you